Cuma begini Pak Ustadz Ali ya Kalau seandainya Pak Ustadz Ali terima Yesus Gimana nanti resiko anak-anak pesantren? Saya gak takut itu urusan saya Untuk menghadap perlukan semua Arti kewajiban kita semua untuk menyembah Cepat Tuhan Yesus Iya betul Pak Ustadz, betul Pak Ustadz Saya merinding Iya pasti Pak Ustadz saya akan selamatkan Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah assolatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Selamat sore teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini Dan kesempatan kali ini teman-teman Kita akan menyimak konten tipu-tipu Apa ya Ya yang lebih pas lah untuk wanita ini Masa cantik-cantik kok kontennya tipu-tipu gitu kan Teman-teman Kenapa saya bilang kontennya tipu-tipu Wanita ini menampilkan kontennya pendeta Yosua Muhammad Yasin Katanya sih Muhammad Yasin Tapi rekeningnya atas nama Yosua Ya dari segi nama Dinilai dari namanya saja Sudah nggak jelas ya Ini konten aslinya yang di-upload oleh Pendeta Rizuli Lubis Dan saya yakin ya Di Channelnya pendeta Yosua Konten ini masih ada Cuman saya Nggak terlalu ini ya Nggak terlalu fokus untuk mencari Cuman yang saya dapatkan dari channelnya pendeta Rizuli Lubis Ya Nanti kita simak konten tipu-tipunya teman-teman ya Di video ini Mika na Ya menampilkan Videonya pendeta Yosua Yang katanya Kiai pengasuh 300 santri anak yatim Murtad Ikut Yesus Menyembah Yesus sebagai Tuhan Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Katanya sih seperti itu Tapi konten ini adalah konten tipu-tipu Konten ini adalah konten khoak Konten ini adalah konten dusta Ya Saya bilang Saya yang bilang konten ini adalah Konten tipu-tipu Kalau ada yang keberatan silahkan laporkan saya Ya Jika ada yang keberatan silahkan laporkan saya Sekali lagi Kalau ada yang keberatan silahkan laporkan saya Baik teman-teman Kita langsung simak videonya ya Salam Pak Yosua Nah gimana kabarnya nih Pak Ustadz Dasyat Tinggal gimana Pak Ustadz Luar biasa Malam itu di Youtube saya Ape nangis itu Waduh Nangis Pak Ustadz Sungguh luar biasa Nah ini teman-teman ya Disini oleh Pendeta Yosua Pendeta Pendeta Yosua Sang pendusta ini teman-teman Kenapa saya bilang Pendeta Yosua ini adalah Sang pendusta Pendeta Yosua ini Mengaku Anak Kiyai Mengaku anak Kiyai Mengaku lulusan madrasah ibtidakiyah Madrasah senawiyah Madrasah aliyah Lalu kemudian Mengaku Pernah mondok Di Pesantren Alfikoryah Bogor Katanya Tapi Innad dina indollahil islam Melafalkan Innad dina indollahil islam Saja tidak bisa Ya Innad dina indollahil islam Dibilang hadith Coba Santri yang mana Yang Apa Berpendidikan Seperti itu Ya Ini kan Jelas-jelas Sudah Apa ya Orang-orang Sudah jelas Berdusta kok Makin disebar-sebarin Dustanya gitu kan Nih Disini dikasih nama PK Ustadz Ali Entah siapa Yang diberi nama Ustadz Ali Oleh Pendeta Yosua Ini kan gak jelas Cuma suaranya saja Gambarnya gak ada Ya Ya Kan Luar biasa ini Perlu diikuti Ini jejak yang begini Wajib Nah Kan Pak Ustadz kan Beda keyakinan Sama saya Kok bisa nangis Bisa nangis Sungguh luar biasa Setelah saya kebet Semua Itu tadi malam Tapi Aju rubia Nangis saya Sungguh luar biasa Yosua ini Pak Ustadz punya anak asu Ada berapa orang Pak Ustadz Yatim Anak yatim Di tempat Pak Ustadz Di Pondok Pesantren Pak Ustadz Itu ada 320 Pak Banyak juga Pak Ustadz ya Sentrinya ada 320 Sebentar Saya mundurin Nyebut Kitab apa Barusannya Yatim Di malam Tanpia Jurubia Nangis saya Sungguh luar biasa Itu tadi malam Tanpia Jurubia Nangis saya Sungguh luar biasa Yosua ini Pak Ustadz punya anak asu Ada berapa orang Pak Ustadz Yatim Anak yatim di tempat Pak Ustadz Di Pondok Pesantren Pak Ustadz Itu ada 320 Pak Banyak juga Pak Ustadz ya Anak yatimnya ya Nah luar biasa ini Pak Selamatkan kami Pak Selamatkan kami Anak pesantren saya Anak yatimnya selamat Itu setelah Ini Percakapan via WA Antara pendeta Yosua Dengan Ustadz Ali Dengan Ustadz Ali Yang di Upload ulang Oleh Mikana Ya ini orangnya Yang mengupload ulang Ini kan gak jelas Teman-teman Yang bernama Ustadz Ali ini Entah Orang mana Pesantrennya Di daerah mana Desa apa Kecamatan apa Kabupaten apa Nama pesantrennya apa Tidak dijelaskan Di video ini Ya Tidak dijelaskan Di video ini Masihkah Masihkah Kalian percaya Dengan konten Tipu-tipu Seperti ini Saya yang bilang Konten ini adalah Konten tipu-tipu Bagi yang keberatan Silahkan laporkan saya Sekali lagi Kalau ada yang keberatan Silahkan laporkan saya Ya Konten ini Adalah Konten Tipu-tipu Ya Yang sengaja Disebar Luaskan Baik Baik oleh Pendeta Yosua Pendeta Arie Sulilubis Maupun Mikana Seharusnya mereka malu Dengan konten-konten Seperti ini Seharusnya Mereka punya muka Seharusnya Dengan konten-konten Seperti ini Sebegitu mudakah Orang murtad Ya Sebegitu mudakah Orang murtad Pengasuh Pondok Pesantren Memiliki 300 Santri Ya Lalu kemudian Murtad Ikut Yesus Minta dibaptis Kepada Pendeta Yosua Halo Halo Masih Bermimpikah Kalian Ayo bangun Jangan mimpi Terus Bangun Ya Saudara-saudariku Cukup ya Sekali lagi Jangan pernah Percaya Dengan Kesaksian Orang Yang mengaku-ngaku Sebagai seorang Murtadin Karena rata-rata Kesaksian Mereka Rata-rata Kesaksian Mereka Adalah Kesaksian Dusta Ya Muslim dan Muslimah Yang Betul-betul Taat Mustahil Murtad Karena Muslim dan Muslimah Itu Menyembah Tuhannya Nabiullah Isa Menyembah Tuhannya Manusia Kalau malah Murtad Lalu kemudian Menyembah Nabiullah Isa Menyembah Manusia Ya Kewarasannya Wajib Dipertanyakan Ya Sekali lagi Kepada Pendeta Yosua Kalau anda Memang bukan Pendusta Buktikan dong Konten Konten anda ini Video anda ini Kiai siapa Pak Ustadz Ali Pak Ustadz Ali Pak Ustadz Ali ini Orang mana Orang mana Nama pesantrennya Apa Alamatnya Dimana Desa Apa Kecamatan Apa Kabupaten Apa Provinsi Apa Nah Kalau anda Bukan Penipu Kalau anda Bukan Pendusta Kalau anda Bukan Tukang Ngibul Silahkan Diklarifikasi Kan Gitu Teman Teman Mohon maaf Teman Teman Apabila Ada Silap Kata Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tukang 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 Tukang